Titik duit diar, damar mati mulia Siti lungo pasan, sapi mati semar mendeng Dore misol jenang, dodol gaya-gaya Mire, mire tahu tempe nak rasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, kurangi sambat, tetap semangat Baik teman-teman, langsung saja Melanjutkan perjalanan kita yang menyusuri Jalan Solo sampai dengan Purwodadi Yang dimana kemarin sudah sampai di part 3 Bagian 3, yaitu di ruas jalan Kali Jambi sampai dengan Simpang 4 Gemolong Ini ya teman-teman Untuk selanjutnya di part 4 Kita akan melanjutkan Melihat atau menyusuri kondisi terkini Jalan Solo Purwodadi Di peta jalan Simpang 4 Gemolong sampai dengan Sumber Lawang Tepatnya di depan Polsek Sumber Lawang ya teman-teman Untuk di bagian 4 ini Jadi di peta ruas jalan Gemolong sampai dengan Sumber Lawang ini Merupakan jalan utama menuju Gunung Kemukus ya teman-teman Ya yang dimana Gunung Kemukus itu merupakan tempat yang fenomenal Yang berada di Kecamatan Sumber Lawang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Yang dikenal identik dengan Pesugian dengan ritual esek-eseknya ya teman-teman Bagaimana kondisi terkini Jalan Solo Purwodadi Petak jalan Simpang 4 Gemolong sampai dengan Sumber Lawang Ikuti terus Veringa Vlog Monggo Kita mulai perjalanannya dari Simpang 4 Gemolong Ke arah utara ya teman-teman Tidak jauh dari Simpang 4 Gemolong Kita akan menjumpai stasiun kereta api Salam Gemolong ini ya teman-teman Dimana stasiun kereta api itu masih aktif Wow Fire 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 setelah kurang lebih 500 meter kita akan menjumpai kondisi jalan yang ambiar ini teman-teman dan setelah hati-hati dalam berkendara apalagi dengan kondisi jalan yang tidak bersahabat ini walaupun dengan kondisi jalan yang rusak di beberapa titik di ruas jalan Solo perwadadi ruas jalan peta gemolong sampai dengan sumber lawang ini kita akan disuguhi dengan pemandangan yang lain daripada yang lain ya teman-teman yang dimana pemandangan ini sangatlah eksotik menurut saya karena apa karena di ruas jalan ini kita akan berdampingan terus dengan jalur rel kereta api ya teman-teman jadi di sebelah kiri kita ini sebelah barat kita ini adalah rel kereta api untuk jalan Solo perwadadi di peta jalan dirwa jalan simpang-empat gemolong sampai dengan sumber lawang itu memang didominasi dengan jalan yang rusak ya teman-teman meskipun nanti ada di beberapa titik itu sudah dipetonisasi akal tapi untuk mayoritas didominasi dengan jalan yang rusak maka dari itu apabila teman-teman melintas di ruas peta jalan gemolong sumber lawang diperlukan konsentrasi penuh dan pastinya safety reading ya teman-teman selamat menikmati sembari menonton jangan lupa klik tombol subscribe nya ya temen-temen agar channel ini bisa terus jelajah sana-sini untuk berikan informasi Sampai di titik ini Kita belum menjumpai Kondisi jalan yang Bagus ya teman-teman Harinya tidak rusak Karena apa Sebentar lagi Kita akan menjumpai jalan beton Disitulah jalan yang bagus Di ruas jalan ini Berada Nah ini teman-teman Jadi ruas jalan Solo Poro Dadi Petak Kemolong sampai dengan sumber lawang Untuk titik jalan yang bagus Merupakan jalan beton Ya teman-teman Jadi seperti ini kondisinya Apa yang denganmu Oh 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 yeah yeah sebentar lagi kita akan melintasi perlintasan kereta api biasa disebut orang sini palang doyong ya teman-teman bukan berarti palangnya doyong akan tetapi palang atau perlintasan kereta api ini berada di desa doyong kecamatan miri kabupaten seragen provinsi Jawa Tengah nah kita sudah masuk area sumber lawang ya teman-teman yang dimana yang tadi sepanjang jalan kita berdampingan dengan rel kereta api di sebelah kiri kita sebelah barat saat ini untuk rel kereta api berada di sebelah timur jalan ya teman-teman setelah kita nyebang perlintasan pindah ke posisi di sebelah barat rel kereta api jalan akan berubah berapa beton ya teman-teman dia terhitung bagus untuk sebelah kanan kita ini adalah SMK Muhammadiyah 5 Miri kabupaten seragen Miri merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten seragen ya teman-teman di depan adalah simpang tiga kapura gunung kemukus ya teman-teman jadi dimana kita apabila ambil ke arah kiri atau ke arah barat itu menuju ke gunung kemukus yang fenomenal itu ya-ya-ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di depan sebelah kiri kita ini adalah SPBU sumber lawang jadi teman-teman nggak usah khawatir karena di Jalan Solo Porwodadi banyak SPBU yang buka ya teman-teman di depan sebelah kanan kita ini adalah SMA Negeri 1 sumber lawang jadi teman-teman di depan sebelah kanan kita ini adalah SMA Negeri 1 sumber lawang jadi teman-teman nah di depan itu sebelah timur jalan ini adalah hara kereta api yang dimana tadinya berada di berada di sebelah barat Jalan Solo Porwodadi setelah kita melewati perlintasan kereta api Palanggoyong ke posisinya berada di sebelah timur Jalan Solo Porwodadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah kantor PT PLN Polsero yang berada di sumber lawang ya teman-teman dan artinya sebentar lagi kita akan sampai di titik bagian empat ini yaitu depan kantor Polsek Polsek Sumber Lawang Kabupaten Seragen Provinsi Jawa Tengah jadi untuk di bagian empat ini kita menyusuri kita melihat kondisi terkini peta jalan dari simpang empat gemolong sampai dengan depan Polsek Sumber Lawang ya teman-teman like bagi yang suka share ke sosial media teman-teman dan jangan lupa di subscribe salam sehat kurangi sambat tetap semangat Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh